Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Jember menggelar rapat koordinasi dan deklarasi penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu pada masa kampanye pemilu 2024. Dalam kegiatan ini, Bawaslu menggadek Kejaksaan Negeri serta Polres Jember. Acara yang digelar di salah satu hotel di Kecepatan Kaliwato selasa siang itu dihadiri oleh seluruh komisioner Bawaslu, serta jajaran Kejaksaan Negeri bersama Kepolisian Resor Jember sebagai mitra bersama penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh perwakilan partai politik serta kasih trantip setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman bersama terkait menjaga kondusivitas saat tahapan kampanye pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Karena sampai hari ini sudah ada dua laporan dugaan pelanggaran pemilu pengrusakan alat peraga kampanye yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten, meski satu laporan diantaranya sudah di-drop lantaran tidak adanya data terlapor. Untuk itu, rekor bersama sentra Gakumdu dan partai politik ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tahapan kampanye yang saat ini sedang berjalan kepada masyarakat. Nah, kita ke depannya ingin memenimalisir bagaimana tindak pidana pemilu ini supaya tidak terjadi lagi. Nah, kita juga memberi pemahaman bahwasannya perusahaan APK ini juga masuk ke tindak pidana pemilu. Makanya kita mengadakan acara pada hari ini dengan mengendirikan sentra Gakumdu terkait bagaimana penanganan pelanggarannya di tindak pidana pemilunya. Salah satu perwakilan parpol peserta pemilu 2024, David Handoko, berharap pelaksanaan pemilu 2024 nantinya tetap berjalan damai dan kondusif meskipun adanya perbedaan pilihan. Dalam isi deklarasi tersebut, kami bersepakat bahwa pemilu ini harus damai, pemilu ini harus kondusif. Yang paling penting adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya. Khususnya di Kabupaten Jember, tadi kita juga sudah mendengarkan statement dari Pak Kajari, Ketua Bawaslu, dan sebagainya. Kita sepakat untuk bergandengan tangan. Pemilu harus damai, toh urusan beda pilihan itu adalah yang biasa, tetapi ending dari 14 Februari nanti, Jember harus tetap jadi kota yang kondusif. Tak hanya rakor, seluruh perwakilan partai politik juga melakukan penanda tanganan dan deklarasi kampanye damai pemilu 2024. Dari Kali Watas, Vicky Mahardika mengabarkan untuk KCTV.